Hai peneliti ini bongkar kebusukan Yusril ih ngeri 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 gimana toh lah kok bisa ini kita baca yuk ya hatrinet Jakarta peneliti para sindikates institut ya namanya Pak Toto Sugiyarto Pak Opomasil dia menilai keterlibuatan bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang namanya Yusriliza Mahindra dalam kasus gugatan warga bidara Cina itu kepada pemprov DKI Jakarta terkait proyek Sodetan Ciliwong cenderung digerakkan oleh motif motif-motif politik hehehe langkah Yusril terkesan direkaisa dan tanpa ketulusan Oh bukan nothing tulus ya tulusan gitu ya pasalnya Yusril yang menjadi pengacara warga bidara Cina itu menggiring opini buahwa kemenangan warga atas gugatan tersebut merupakan kekalahan Gubernur DKI Jakarta alias Ahok alias coklat pasuknya saya pun nama padahal yaitu padahal gugatan tersebut merupakan gugatan warga kepada pemprov DKI pemprov DKI gitu loh bukan sebagai Ahok bukan kepada Ahok pribadi tapi pemprov DKI pintar samian yang dilakukan Yusril itu murni politis dia itu melakukan dengan maksud mengalahkan buah kal pesaing utama yaitu Wahok dan mendapat warga mendapat dukungan warga pada pilgup 2017 ya tentunya pilgup Jakarta bukan pilgup Madura gitu ya Toto menilai langkah Yusril itu tidak otentik semua langkah Yusril terkesan direkaisa dan tidak terlihat ketulusan langkah itu merupakan upaya untuk mengalahkan Ahok sebelum pertandingan dimulai wadah memenya nih kalau lecik-lecikan jangan tantang saya dia saya sudah jadi puakar kecil-lecikan sejak jadi lahir katanya ini selama ini Yusril kemana wajilang pilgup baru muncul dengan menjadi pengasra warga bendera Cina dan menjadi pembela warga luar batang serta karena kasus banter gebang kelihatan sekali dah motif politisnya hahaha lebih lanjut dia mengatakan kemenangan warga bendera Cina atas pemerintah Jakarta itu memang mempengaruhi popularitas dan elektabilitas Yusril dan Ahok namun dampaknya tidak signifikan pemerintah DKI itu adalah pemilih yang rasional mereka paham kepada bahwa Yusril itu melakukan ini kan untuk kepentingan dirinya sendiri kepentingan pribadi jadi bukan demikian jika demikian jika bukan jika bukan demikian kemana saja dia selama ini kata Mas Toto hahaha ah Toto juga mempredisi buah pertarungan antara Yusril dan bakal jalan lain melawan Ahok pasti berlanjut dan semakin memuanas memuanas pasalnya seseran tembak dari semua nama politikus yang berharap maju Pilgub DKI adalah Waho hahaha ah kita baca komentarannya ada nggak komentarnya ini Oh belum ada ya kita cari nantilah komentar-komentarannya begitu ya Bro ya makasih ya 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 ya